Intro Terima kasih anda masih bersama kami di Political Show Bakal calon presiden koalisi perubahan Anies Baswedan melancarkan serangan Anies mengkritik keras mulai dari mafia proyek pemerintah hingga mafia bansos Termasuk mengangkat kasus yang menimpa kader partai koalisinya dalam kasus proyek BTS Kominfo Anies mendesak penanganan kasus setuntas-tuntasnya kepada semua pihak yang terlibat Tidak segan-segan Anies pun menyindir tokoh yang menyatakan harus memilih pemimpin yang berani Dan tokoh yang doyan lari pagi hanya untuk selfie Apakah ini berarti genderang perang Pilpres 2024 sudah dimulai? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling kanan ada Direktur Esekutif Poltracking Indonesia Masih bersama dengan Mas Hanta, saat malam Mas Hanta Stafsus Mensa Snek RI, teman saya Mas Faldo Malini, saat malam Mas Faldo Waalaikumsalam, terima kasih ini sudah komplit dengan seragamnya Ada juga politisi PDI Perjuangan, Bang Dedy Sitoro, saat malam Bang Dedy Salam Pancasila Oke, saya nggak boleh nambahin, nanti dipilangkan saya nggak netral Ada Wasekjen Partai Demokrat, Bang Irwan Veko, saat malam Bang Irwan Malam Pak Nanas, perubahan dan perbedaan Oke, silahkan, ini kampanye silahkan aja, nggak apa-apa, ini udah belum masuk tapi, nggak apa-apa Ada jurubicara Anies Baswedan sekaligus produser Jakarta Melayu Festival Oke, Bang Ges Khalifa, saat malam Bang Ges Terima kasih, selamat malam Terima kasih sudah bergabung, Waalaikumsalam Dan juga, seperti biasanya, sebagai wujud, kita mengajak teman-teman pemilih muda Untuk berpartisipasi dalam kontestasi Pilpres 2024 Kita mengundang melalui sambungan virtual Ada Badan Eksekutif Masiswa, Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan Malam ini banyak sekali, teman-teman, terima kasih Sekali lagi, suara kalian sangat penting ya, pada Pilpres 2024, jumlahnya 60% Jadi kalian dengan dialog political show mungkin bisa menimbang-nimbang Siapa kira-kira yang akan kalian coblos di kotak suara pada 14 Februari 2024 nanti Nanti teman-teman bisa bertanya, berkomentar, mengkritik juga boleh, silahkan ya Saya langsung ke Bang Ges dulu sebagai jubirnya Mas Anies Bang Ges, ini kan dalam dua hari berturut-turut ya Bakal calon presiden Mas Anies Baswedan melontarkan kritik yang cukup panas Kita nggak bahas yang pas dimilat PKS Tapi kita bahas yang kemarin, hari Minggu Pada saat bertemu dengan para relawan pendukungnya, Mas Anies Baswedan Mengkritik ataupun menyampaikan bahwa banyak mafia yang merajalela Di era pemerintahannya Pak Jokowi Dodo Seperti mafia tanah, kemudian mafia proyek pemerintah, mafia bansos Bahkan juga mafia BTS Seperti yang dikatakan oleh Mas Anies Ini buktinya apa? Apa yang dimiliki oleh Anies Baswedan sehingga bisa melontarkan tuduhan Bahwa mafia merajalela di era Presiden Jokowi Karena kalau nggak ada buktinya, ini hanya retorika Bang Ges Saya kira apa yang dikatakan Anies, saya koreksi dulu ya Tidak dibatasi di era Jokowi Jadi tidak ada pernyataan di era Jokowi Jadi di eranya Pak S.B. ada mafia? Dia kan tidak membatasi pernyataan hanya di era Jokowi kan nggak ada Jadi maksudnya di eranya Pak S.B. ada? Dia hanya bicara mafia Mafia bansos, mafia BTS, mafia pertanahan, macam-macam Pertanyaannya itu fakta atau tidak? Fakta kan? Buktinya apa? Fakta itu buktinya apa? Ya bansos kemarin kan bermasalah Oke BTS kemarin bermasalah Mafia pertanahan kan bermasalah memang Kalau itu udah jeritan masyarakat banyak gitu Jadi apa yang dikatakan oleh Anies adalah masalah-masalah yang memang selama ini menjadi persoalan kita semua Terus itu bukan sebuah serangan, itu adalah korektif Tapi buktinya apa? Kalau dari pernyataan korektif itu kan harus ada buktinya ketika itu disampaikan ke publik Karena kalau misalnya hanya disampaikan sebagai pidato politik, tidak ada buktinya Kalau tidak ada buktinya, nggak ada yang ditangkap kan? Oke Kan buktinya ada yang ditangkap Itu kan bukti Oke Saya kira itu aja dulu sementara Oke, tapi Mas Anies kan spesifik menyebut ini ada mafia BTS di eranya Presiden Jokowi Itulah ke integritasnya Anies Dia nyatakan sekolah semua Jadi tidak dipilah-pilah Oke Seluruh kasus harus dibuka, harus transparan Dan semua harus dikerjakan Kasus-kasus hukum itu Jadi jangan memilih-milih Saya kira itu sebuah keberanian dari seorang calon Presiden Yang diusung oleh Nasdem Dia bercerita, menyatakan hal yang menjadi persoalan di Nasdem Saya kira itu luar biasa Itu menunjukkan sikap integritas dia Jadi menurut Anda Anies Baswedan mengkritik bahkan partai koalisi pendukungnya ya? Termasuk semua Bukan hanya kepada yang terjadi di Nasdem Kepada semua Oke Dan berharap bahwa terjadi koreksi terhadap semuanya Saya kira itu Kalau tadi Anda katakan ini bukan serangan Tapi ini adalah pernyataan korektif Yang menarik bahwa Mas Anies Baswedan kan juga pernah menjadi bagian dari pemerintah ya? Dia pernah menjadi mendikbud di era Presiden Jokowi Kemudian pernah menjadi gubernur DKI Jakarta Yang adalah pemerintah daerah Kepanjangan tangan dari pemerintah pusat Pertanyaannya, kenapa baru berkuar soal mafia ini sekarang? Kenapa nggak dari dulu-dulu? Karena apa? Apakah karena ini strategi jualan? Kalau baru berkuar sekarang salah ya Anies adalah satu-satunya rektor di negeri ini Yang membuat mata kuliah anti korupsi di kampusnya Satu-satunya rektor Jadi yang kedua Dia adalah komisi etik KPK Yang ketiga Dia membuat di dalam pemerintahan DKI itu ada KPK DKI Komisi pencegahan korupsi Itu sudah dilakukan bukan hanya teriak Dia melakukannya Tapi itu kan bisa disampaikan sebelum-sebelumnya Kenapa baru disampaikan sekarang Menjelang kontestasi Pilpres 2024? Apakah itu strategi Untuk meraup suara? Segera itu soal momentum saja Atau positioning mungkin yang berlawanan? Kalau itu sih soal momentum saja Oke Jadi memang sengaja cari momentum Menjelang Pilpres begitu ya? Bukan Kan ada momentum kemarin kan Lantas ada undangan menjadi pembicara di relawan Ya harus ada yang dibicarakan Momentumnya ada persoalan kasus BTS kemarin Oke Yang kemudian Ada orang yang Agak mengesalkan ya Komisaris Komisaris PL ini lah saya sebut Menuding Anies itu terkait Korupsi di BTS Untuk pencapresan Itu kan fitnah Dan dilakukan oleh seorang komisaris Komisaris PL ini namanya Dede Budiarto Sementara Menteri BUMN-nya berbicara tentang ahlak Ini kan gak nyambung nih Ada anak buah Memfitnah orang Di media sosial Dengan semau-maunya Oke Tapi kita kembali ke situ ya Karena kita belum Dapat informasinya Tapi nanti kita akan telusuri Bang Yes Tapi yang bisa saya garisbawai disini Artinya Pernyataan korektif tadi Ataupun serangan yang disampaikan oleh Mas Anies Baswedan Itu juga termasuk Mafia di era pemerintahnya Pak Jokowi kan? Iya Tapi dia tidak membatasi Hanya di era Jokowi Kan tidak ada pernyataan Di era Jokowi Tidak ada Kan itu kan problem lama kita Dari tahun ke tahun Tapi bahwa di era Pak Jokowi Menurut Mas Anies ada? Ya ada jelas Kalau gak ada Gak ada yang ditanggap kan? Oke saya mau ke Bang Valdo Bang Valdo menanggapi bahwa Memang pernyataan korektif Ataupun serangan itu Soal mafia-mafia Yang ada Itu memang ada di era Pemerintahnya Pak Jokowi Meskipun tidak dibatasi Tapi sebelumnya ada Ya bagi kami di pemerintahan Sebenarnya ini adalah Sebuah hal yang Yang baik ya Dalam artian ada kritikan-kritikan tajam Yang terus disampaikan kepada pemerintah Dengan narasi-narasi Yang dimiliki oleh Berbagai macam kandidat tentunya Dan salah satunya Pak Anies Baswedan Tapi ya kita juga tidak bisa menutup mata Bahwa kita telah bekerja Kita berusaha dengan baik Angka kepuasan tadi Bang Hanta 74% Ada yang 76% Ada yang 82% Tentunya kita tidak puas juga Dengan hal itu Karena kita akan berusaha mengakhiri ini Dengan khusnul khotimah Dengan sebaik-baiknya Itu satu Yang kedua Jika kita berbicara soal Pemberantasan hukum Penegakan hukum Pemberantasan mafia hukum Dan sebagainya Jadi Kita juga telah berupaya Untuk mensinkronisasi Semua institusi hukum Yang ada di Republik ini Kita punya KPK Kita punya kejaksaan Kita punya kepolisian Tapi yang mesti dibatasi bawahi adalah Upaya sinkronisasi ini Terus dikerjakan Banyak capaian-capaian juga Tentunya Ada KUHP Yang bertahun-tahun Tidak selesai Selesai di periode ini Undang-undang ITE Dengan pendekatan Restoratif Justice Juga diupayakan Tahun ini Jadi Bicara soal Penegakan hukum Pemberantasan mafia tanah Ya sinkronisasi itu dilakukan Ada undang-undang KPK Ada kejaksaan Yang kemarin juga Untuk kasus BTS Kan juga kejaksaan yang main Jadi Sinkronisasi inilah Yang menjadi Kerja-kerja Yang telah dilakukan oleh pemerintahan Tahun ini ya Apabila kita berbicara tentang masa depan Pak Anies sebagai calon tadi Juga disampaikan oleh Bang Hanta Diasumsikan sebagai penantang Ya kontender lah Dalam kandidasi ini Ya tentunya Kita juga tidak bisa melupakan Kerja-kerja hari ini Dan bekerja di pemerintahan Adalah membangun Konektivitas Antara hari ini Dan masa depan Ya Mas Anies menawarkan Masa depan seperti ini Masa depan seperti ini Tapi pekerjaan kita hari ini Juga terus berlanjut Dan apa yang dikerjakan oleh Pak Presiden Jokowi hari ini Bukan berarti Mengeliminir Apa yang sudah dikerjakan oleh Pak SBI juga Jadi Proses Pembangunan dan pemerintahan itu Kan berkelanjutan Mbak Rifana Jadi dalam hal ini Kami kira Kerja-kerja terus dilakukan Hasil survei membuktikan Tapi kita tidak puas Kita akan berusaha Mengakhirin Mas Valdo Tadi Anda katakan bahwa Ini kritik yang membangun Yang disampaikan Berarti memang pemerintah mengakui Banyak mafia Yang berkeliaran Bertebaran Di era pemerintahnya Pak Jokowi Kritik yang tajam itu kan Bagus ya Mbak Rifana Kritik yang tajam itu kan bagus Dalam artian Kita tidak hanya Berbicara soal tuduhan-tuduhan Yang tidak berdasar Jadi ini tuduhannya berdasar Apa yang tidak Menurut Anda Kejadian-kejadian ini Hukum berjalan juga Kita tidak bisa bilang Nanti diakui oleh pemerintah Dengan ada kejadian-kejadian ini Kita tidak bisa bilang Ada orang yang ditangkap Itu mengasumsikan Penegakan kita hukum buruk Ya enggak dong Kita lagi gak bicara Penegakan hukum nanti itu Kita lagi bicara Ada mafia-mafia Ketangkap dibilang Ada mafia Ya mafia kan ada dari mana-mana Dari dulu juga Bang Kes Tadi juga ngomong begitu Tapi kan upayanya ada Itu yang penting Upayanya ada gitu Upayanya ada terus berjalan Ditunjukkan dengan kepuasan Jadi seperti itu Sesimpel itu Oke tapi berarti diakui ya Bahwa memang Sulit untuk memberatas mafia Pekerjaannya terus berjalan Dan kepuasan menunjukkan Berarti apa yang disampaikan Tidak ada tebang pilih kan Langartian bisa kita cek juga Tidak ada tebang pilih ya Semuanya kan berjalan Oke Oke saya mau ke Bang Irwan Bang Irwan kalau menurut Istana tadi Tidak ada tebang pilih Dalam penegakan hukumnya Tapi ketua umum Anda Pada acara Milat PKS Sempat menyebut Bahwa hukum jangan Tumpul ke Atas Tajam ke bawah Jangan hanya Dan Mas Anies juga mengatakan Bahwa harus tajam Bukan hanya ke lawan Tapi juga ke kawan Berarti memang Demokrat merasa Ada perlakuan yang berbeda Ada tebang pilih Dalam penegakan hukum Terutama untuk oposisi Ya Pertama Tentu Saya jelaskan bahwa Pedato Ketumahaya kemarin Di Milat PKS itu Adalah posisi Demokrat Sebagai Partai oposisi Sehingga kritik kita Bukan hanya berhenti Di permasalahan Penegakan hukum Yang tumpul ke bawah Apa namanya Tajam ke bawah Tumpul ke atas Tetapi juga bicara Bagaimana kemudian Permasalahan demokrasi Ekonomi Juga Terkait Fokus dulu nih Soal tebang pilih tadi Ya Itu tentu Terkait tebang pilih Merasa gak Demokrat Bahwa ada tebang pilih Dalam penegakan hukum Itu kan disampaikan oleh Kita Umum Anda Di forum terbuka Ya itu kan sebagai pesan Gitu loh Kepada pemerintah Untuk Jangan tebang pilih Berarti memang Dirasakan oleh Demokrat Ada tebang pilih Ini kan bahasa-bahasa Masyarakat Hasil dari ketum keliling Jelas Masyarakat merasakan Tebang pilih Dalam penegakan hukum ini Itu juga dalam Apa namanya Hasil bahwa Penegakan hukum Kita kan cenderung turun Demokrasi juga memburuk Seperti itu gitu loh Ya jadi Diakui bahwa Untuk demokrasi sendiri Bukan hanya aspirasi Dari masyarakat Bahwa memang Untuk yang lawan-lawan Politik Ataupun yang berseberangan Dengan pemerintah Itu ada Perbedaan perlakuan Begitu dalam penegakan hukum Ya seperti itulah Memang betul ya Betul Seperti itu ya Oke silahkan Mas Waldo Itu dirasakan oleh Oposisi Katanya aspirasi Dari masyarakat Memang seperti itu Enggak lah Siapapun lah Mbak Siapapun Siapapun Mau dengan orang dekat Orang koalisi Itu ditindak Bahkan orang dalam sekalipun Kan ada buktinya Jadi saya kira mungkin Kita lebih baik Berbicara soal buktinya Dan caranya gimana Tapi caranya gimana gitu Pidato-pidato yang disampaikan oleh Pak Ahaye Disampaikan oleh Pak Anies Tentu kan kita juga Spiritnya sama kok Kita gak ada juga Kita pengen mafian Banyak tuh gak ada Ya misalnya tadi Pak Ges bilang Di DKI sudah ada KPK Di DKI Ya kita juga tanya Apakah tidak ada mafia disana Buktinya apa Dasarnya apa Misalnya Capaiannya apa Kan ini kita juga perlu tau Iya kan Jadi dalam artian Spirit kita tuh sama gitu Jadi gak ada yang pengen Ada mafia di Republik ini gitu Tapi ya spiritnya sama gitu Jadi maksud Anda Anda menyasar bahwa Belum tentu Meskipun sudah ada KPK di DKI Belum Ya mungkin Mbak Ges bisa jelasin gitu Oke silahkan Mbak Ges Apa pertanyaannya Ya belum tentu Sudah membentuk KPK DKI Kemudian tidak ada mafia Pada saat Mas Anies berkuasa Menjabat sebagai Gubernur DKI Sepanjang yang saya tahu Sepanjang Anies menjadi Gubernur DKI Satu-satunya kasus Itu dari kasus Saranajaya Oke dari Saranajaya Itu saja Yang lainnya tidak ada kasus sama sekali Dalam konteks penegakan hukum Kemudian penangkapan ya Bahwa di dalam Anies memimpin Sama sekali Orang Tidak diberikan keistimewaan Terkecuali lewat presidur Saya katakan 100% Oke Gitu lah Karena saya berada di lingkaran itu Bahkan pada saat wawancara Di sebuah podcast Saya berani mengatakan Semakin dekat sama Anies itu Semakin miskin Maksudnya gimana tuh? Tidak mendapatkan keistimewaan apapun Terkecuali kita harus Mengelayani relawan Oke Kan itu kemampuan sendiri Jadi klaimnya tidak ada mafia Yang berkeliaran Pada saat Mas Anies menjabat Sepanjang yang saya ketahui Sepanjang yang saya ketahui Tidak ada Tetapi Sepanjang fakta data Yang saya juga tahu Tidak ada proses Tender apapun itu Mendiberikan lewat keistimewaan Tidak ada Oke Semuanya lewat prosedur Oleh karena itulah Selama lima tahun Anies melaksanakan programnya Berjalan dengan tuntas Aman dan Tidak bermasalah Jadi kesimpulannya Di DKI Pada saat Mas Anies menjabat Tidak ada mafia Tapi di pusat ada mafia Begitu Yang katakan itu siapa? Anda jangan membandingkan Dari pernyataan saya Kan tidak pernah menyatakan Di pusat Saya mengatakan Dari pertanyaan Anda itu Apakah sebatas zaman jokong Tidak Ini sudah lama terjadi Mari kita koreksi Kan gitu Spirit koreksi bagus sih Jadi jangan dibuat perlawanan Yang tidak ada Tapi kan ini disampaikan sekarang Kalau misalnya di DKI gak ada Terus yang mafia nya adanya dimana? Ya boleh disampaikan sekarang Tapi jangan di karang-karang Jadi benturan gitu Oke silahkan Tapi mungkin caranya sih Mas Yoh yang selalu jadi pertanyaan kita Spirit pasti sama lah Ya spirit kita ingin Indonesia Penegakan hukum baik Begini dok ya Kalau soal itu ya Saya langsung aja deh Kalau soal penegakan hukum ya Saya bicara dalam konteks yang berbeda sedikit ya Sampai hari ini Ade Armando gak pernah masuk pengadilan tuh Tersangkanya dari tahun 2013 Caganda Tanpa ini langsung masuk Jumur masuk Bagaimana Anda mengatakan penegakan hukumnya rata? Ade Armando itu tersangkanya itu Sudah melalui tahapan pra-peradilan Tetap tersangka Dan tidak pernah dimasalahkan Bahkan dia bisa mewawancarai mafud MD Bagaimana Anda katakan penegakan hukumnya itu Sama Ya kami kira kan ini bicara soal kebebasan berekspresi Kalau dalam konteks itu ya Saya tidak bicara dalam konteks mafia tadi ya Tapi ini status kesangkanya kan Kalau selama tidak Kebebasan berekspresi kan kita semuanya Ingin ya Freedom of speech gitu kan Ketika orang Ya penuh lah penjara kita Kalau seandainya semua kebebasan berekspresi Orang tersinggung ditangkap Diangkut semua kan susah kita Ya tetap bisa ganda ditangkap Jungor ditangkap Berarti Berarti ketika itu memang penegakan hukumnya Proses hukumnya yang berjalan Rontohnya adalah Saya kasih contoh Ade Armando Proses hukumnya berjalan Membuktikan begitu bang Jadi Kita kan sama-sama menghormati proses hukum Kita sama-sama menghormati proses hukum Kita sama-sama percaya Proses hukumnya juga sudah berjalan Kalau tidak terbukti ya gak bisa Gak ada Gak ada prosesnya Tapi kan ini soal kebebasan berekspresi ya Sekali lagi ya Oke silahkan Saya pikir kritik isu Terkait penegakan hukum ini Sangat bagus Gitu loh Jadi kita jangan kemudian melebar kemana-mana Tetapi Saya pikir sudah saatnya Ini peringatan yang keras gitu Bagi pemerintah Termasuk yang disampaikan Bang Gies tadi tuh Intinya ya Jangan keras ke lawan Tumpul ke kawan gitu loh Ini kan sangat-sangat fakta gitu loh Bagaimana juga upaya-upaya Kemudian Memaksakan Kan terlihat kemarin bagaimana Memaksakan Apa namanya Operasi hukum juga Ke Anis Dan lainnya Termasuk tadi Beberapa yang sudah Fitnah dong Oke oke Sebagai anggota partai koalisi Sebagai anggota partai koalisi Anda merasa Anda bisa buktikan gak disini Bukti kan Sebenarnya jangan jelaskan upaya itu Bukti kan gak ngomong Bukti Bukti Jangan ngomong Upayanya kan jelas Bukti Ini upaya apa nih Upaya mengkriminalisasi Bukti Bukti Mengkriminalisasi siapa Bukti mana Jelas kok Apa namanya Kejadiannya di Kejadian apa Mengkriminalisasi siapa Coba diperjelas lagi Mencoba untuk mengusut Anis Oke dalam kasus formula E Iya formula E Berarti mana itu Masyarakat tangkap itu Bang Dedy Iya Tetapi sesuatu yang Anda tidak punya bukti Jangan bicara dengan Keyakinan pak Justru karena tidak terbukti Makanya tidak terjadi Disinilah hebatnya Anis Jadi kalau dibilang tadi Adakah korupsi di DKI selama Anis Saya bilang Pasti ada Mau kita buka-bukaan Ayo kita lakukan Pansus Turun KPK Periksa Kembali ulang Kalau kita mau jujur Itu kayak kentut Ya Kita gak bisa rabak Baunya kerasa Bagaimana proyek Dibagi-bagi Bagaimana proyek Gak selesai Ditutupin Udah deh Ini tadi katanya Cuman PD Saran Aja Saya mau tanya Itu KPK DKI itu Korupsi Apa Komisi penjagaan korupsi Atau pengamanan korupsi Jadi kita ini jujur Jadi gak usah Soal lebih bersih Dari yang lain Kita dengar diam Tadi kamu sudah ngomong Saya dulu Tadi kamu juga Tadi saya dulu Nah itu Komisi penjagaan Pengamanannya itu dimana Ada bukti Ada bukti Mengamalkan korupsinya Ada buktinya Tidak ada kasus Dimana ada percaya Di Republik ini Tidak ada kasus Coba saya tanya Jujur Dimana Dimana ada Benar-benar Kita gak usah Ngomong bunafik Sekarang begini Masalah penerjakan hukum ini Persoalan kita semua DKI ini bukan ada kasus Tapi selama permintaan Jokowi Berapa menteri Dari partai pendukungnya Kurang apa Ada lima menteri Di era pemerintah Pak Jokowi Ketua DPD Ketua DPR Kurang apa lagi bukti Sama kalian ini tajam ke atas Interdiamond betul ya Interdiamond betul ya Oke silahkan Bang Ini tadi Itu satu Yang kedua Kita itu bicara Kalau orang bicara Setengah kebenaran Menutupi kebenaran yang lain Itu sama dengan bohong Jadi kita itu Kalau bicara Terbuka Kami menghargai Pak Anies Menceritakan Banyak masalah Dari Republik ini Itu keresahan Semua Presiden Dari waktu ke waktu Dari zaman Bung Karno Sampai hari ini Kalau Pak Anies Bisa memberikan rumusan Bagaimana itu Tidak akan terjadi Kalau dia jadi Presiden Saya ikut milih dia Caranya Ya Kalau dia bisa jelaskan Kepada saya Begini cara saya Kalau tidak akan terjadi Korupsi selama saya Pemerintah Saya pilih dia Biar saya kadir PDIP Ya udah Sebentar dulu Waduh Berangkat disini Kita itu berharap Begini Oke lah Ini kan membandingkan Zaman Pak Jokowi Zaman ini Saya melihat Ini kan ada Namanya Anies Baswedan Katanya mau pembaharuan Kasih lah sama rakyat menunya Apa yang mau diperbaharui Kalau masalah Anak-anak mahasiswa ini Semua udah tahu masalah Mereka tahu Tiap hari mereka bahas Yang kita ingin dari dia itu Hopenya apa Which part do you want to change How you gonna change it In what way Disitulah baru bedanya Supaya Debat kita dalam politik ini Menjadi sesuatu yang beradab Dan membangun Jangan kalau semua masalah Semua masalah Pak Zaman Pak Jokowi banyak masalah Zaman Pak S.B banyak juga Zaman Pak Harto apalagi Jadi Mari kita mulai pembicaraan yang baru Oke Apa yang ditawarkan Bang Ges Untuk menyelesaikan persoalan itu Bukan hanya kritikan Itu yang tadi ditantang oleh PD Perjuangan Saya mau jawab dulu yang Dedy bicara tadi Oke Bahwa KPK DKI itu pengamanan Bagaimana bisa mengamankannya Itu logika apa yang digunakan Tidak ada korupsi Saya lagi berjaya Anda dramatisasi lagi Yang tidak ada korupsi Anda bicarakan saya diam Oke silahkan Silahkan Kan saya diam Kan anda tanya saya Oke sebentar Bang Dedy Terus silahkan Yang kedua Bagaimana cara mengamankannya Ya kan Karena dia tidak punya Autoritas hukum Dia hanya menangani Manajemen Procedural Di dalam DKI Yang terbukti selama 5 tahun Tidak ada kasus Oke Tadi dia katakan Minta bukti Sekarang diberbicara Dengan keyakinan Bukan dengan bukti Dia melawan logikanya sendiri Kan begitu jadinya Oke Tidak ada kasus itu Tidak sama dan sebangun Dengan tidak ada korupsi loh Iya Korupsi itu Bisa diluar sesuai prosedur Ya dramatisasi lagi Silahkan Jadi bukan anak kecil Oke jadi tidak ada kasus Jangan menggunakan keyakinan Sekarang dikasihkan bukti Anda menggunakan keyakinan Itu kan Dua pernyataan Buktinya saya bilang tadi Selama 5 tahun Zaman Anies Tidak ada korupsi Oke jadi dari pendiri perjuangan Mungkin sudah mendengar Punya data-data Kira-kira apa Loh gak usah mbak Kita pakai logika Dimana ada Daerah di Republik ini Oke Apalagi memanage Keuangan negara Yang tidak ada 1 rupiah pun Dikorupsi Oke Mari kita pegang Apa Buku suci masing-masing Coba kalau berani Oke Sangat berani Sangat berani Sangat berani Kalau tidak berani Tidak menggunakan Bambang Wijayanto Di sana Tidak menggunakan Justru di sana Kita melihat Tali temali Pengamanan itu Begitu Itu asumsi Itu asumsi Boleh Tidak menggunakan data Boleh Tadi kan juga ada fakta Dan data Ini saya pikir Perdebatannya kan bagus Ini gak bagus Ini gak bagus Dramatisasi aja Yang ditawarkan Anies Ini kan jelas Tadi katanya Hope Justru Mas Anies membawa Perdebatan kualitas Kontestasi Papers ini Ke arah gagasan Gagasan yang ditawarkan apa Untuk menyelesaikan Persoalan mafia Mafia itu Karena kan kemarin Sekarang disampaikan Permasalahannya itu Permasalahan infrastruktur Permasalahan juga Mobil listrik Permasalahan demokrasi Caranya gimana ya Bang? Caranya ya Kami berkuasa lah dulu Itu gimana caranya? Saya pikir Perubahan dan perbaikan Itulah caranya Kita kan tadi Bicara sinkronisasi Institusi Ke penegak hukum Nah Mas Anies itu apa Yang caranya? Saya pikir Tegas mengingatkan Pemerintah Terkait Tajam Ke bawah Itu jelas kan Tadi sudah disampaikan Kasusnya banyak Mas paham gak sih Yang ditanya Kan dia bertanya Yang disampaikan Bagaimana caranya Anies Mau memberantas Supaya tidak ada korupsi Mafia Segala macam Anda menjawab tadi Infrastruktur lah Apalah Bukan itu Bukan itu Masalahnya pertanyaannya itu Kita jawab Sesuai dengan Tahapan-tahapan Perubahan ini Dan saat berkuasa nanti Kita akan melakukan Perubahan perbaikan Ya Justru saat kalian berkuasa Inilah kita minta Hal itu Kau mau merubahnya Dengan cara apa Misalnya bagaimana Menjamin tidak ada mafia Tidak ada korupsi Ya jangan Intinya jangan Jangan jenggal Anies dulu Yang jenggalan balik Oke Oke Saya harus Tidak pernah mikir Kalah sama Anies Kita berpolitik Dengan keyakinan Tidak pernah Tapi upaya-upaya menjegal itu Terlihat jelas Ada upaya untuk menjegal Ada upaya Kalau memang Kalau memang kekuasaan Kalau kekuasaan Memang mau menetapkan Anies Menjadi Tersangka Kalau memang itu kehendak Pasti terjadi Itu Power Cukup ya Tapi tidak kan Sebenarnya Saya berikan kesempatan Sebentar Bang Dedy Silakan Karena tidak ada kehendak itu Sebentar-sebenarnya Ini Susah nih Kalau ngomong Silakan-selakan Tapi kalau aduk otak Mungkin beda Sekarang saya kasih faktanya Saya lulus dapat Beasiswa Sebentar Saya kasih faktanya Ini faktanya Jadi kalau bicara otak Kita bisa aduk deh Ya sudah Saya kasih faktanya Oke silakan Bang Dedy Hasil penelitian BPK Bahwa Tanah Cengkareng Merugikan negara Itu Hasil Penelitian BPK Oke Hasil penelitian BPK Terhadap Formula E Layak dilaksanakan Yang ini Dikatakan Tidak ada mensreya Oleh KPK Yang ini Terus menerus Oke Itu adalah faktat Didak terbantahkan Oke Lalu mengatakan bahwa Tidak ada upaya penjegalan Terhadap Anies Nonsense Kalau tidak ada upaya penjegalan Tidak terjadi Permasalahan Di dalam internal KPK sendiri Yang menolak Oke Kasus itu dijadikan Kepenyidikan Sampai akhirnya dikembalikan Jadi itu dasarnya Mas Anies kemudian berpidato Bahwa jangan Saya tidak mengatakan itu ya Jangan diambil kesimpulan Seperti itu Tapi adalah fakta yang kita lihat Yang saya katakan Tapi kalau menurut Anda berdua Sebagai pendukungnya Maha Anies Bukan dia Oke Menurut Anda gimana Saya mengatakan iya Oke berarti Dan itu adalah buktinya Ada tebang pilih begitu Menurut Anda ada penegak pilih Ada intervensi ya Dari kekuasaan dalam penegakan hukum Silahkan Tolong dibantah soal bukti Mbak PK tadi Ya ini kan soal operasi hukum Buktinya Gimana itu masih hari ini Masih ada Aman-aman aja Baik-baik aja Dan juga kita juga Agak berbahaya ya Kalau kita melakukan tuduhan-tuduhan Bahwa ada penjegalan Dan sebagainya Toh faktanya hari ini Semuanya proses hukum berjalan Apa? Terbaik Santai-santai aja Jadi ya saya kira Bicara soal operasi hukum Dan gitu-gitu Itu agak bahaya sih Kalau saya kita Melakukan tuduhan-tuduhan Yang tidak punya bukti Buktinya apa? Buktinya apa? Itu aja Kan gak ada bukti Bahwa penjegalan itu Apa gitu Selain asumsi-asumsi Yang dibangun Mungkin untuk membangun Patriotisme Heroisme Sebagai kandidat penantang Mungkin cocok pula Sama strategi kampanye Mungkin aja gitu Oke saya mau langsung ke Mas Santa Mas Santa Apakah kemudian Gaya komunikasi politik Yang sebelumnya Santun Yang ditampilkan oleh Anis Kemudian berubah menjadi Ofensif Ataupun menyerang Sebagai strategi kampanye Sebelumnya Sebelumnya kan lebih Gak menyerang begini Bang Deddy Ini kan gaya komunikasi Yang kalau ditangkap oleh publik itu Baru begitu ya Itu memang strategi Untuk meraih Suara kelas penengah Berpendidikan Atau strategi kampanye baru Bagaimana Mas? Ini topiknya Judulnya Koalisi Anis Bosmen Gaspol Melawan Kira-kira itu Saya punya catatan lima ya Apa Pergeseran Yang dilakukan oleh Mas Anis Sebagai bakal calon presiden Satu Saya melihat Anis semakin tegas Mengambil positioning tadi Posisinya Dan ini positif Menurut saya Ketika dia Sebelumnya kan Nasdem misalnya Sering Tanda petik Membanta soal Ini bukan antitesisnya Jokowi Nah hari ini Saya kira bagus Buat Mas Anisnya Bagus buat kompetitornya Posisinya jelas Diametral Jadi gak diusung Perubahan Saya kira Mas Anis jadi tegas Posisinya Dan Ini juga yang kedua Saya kira mengoreksi Sebagai Langkah taktis Strategi taktis Merespon Dimana kalau baca Trend survey Paling tidak kami Merekamnya Ada stagnasi Di Mas Anis Masin ini pernah naik Nah ini Saya kira instrumen Strategi yang boleh dicoba Masin ini nanti diuji Apakah efektif Atau tidak Setelah melakukan ini Yang ketiga Ini juga respon taktis Menurut saya Setelah ada dinamika politik Di internal Nasdem Kasus di Di apa Salah satu Karena Nasdem Nah ini juga Posisi Nasdem semakin jelas Kemudian Mas Anis juga Makin jelas Sekira Yang keempat Juga dibaca Nah ini saya ingin menjawab Nana Saya kira Memang kurang letupan-letupan Politik selama ini Apalagi ada Ledakan Dalam tanda petik Komunikasi politik Indahkan oleh Mas Anis Dengan melakukan ini Saya tidak bicara pada Substansi apa Yang dibahas Isu per isu yang tadi Tapi strategi membuat Standar petik Di atas panggung Lebih atraktif Ini boleh dicoba Seperti apa Supaya melihat Ada pergeseran Atau tiga Tidak Nah dari empat Yang dilakukan oleh Mas Anis ini Saya kira Anis sedang Merubah Mencoba Menyasar Segmentasi Tinggal Ini bukan soal Benar dan salah Apakah tepat Efektif Sasaran segmentasi Yang mau diambilin Ini kan ada segmentasi Yang mau dibidik Apakah efektif Membentuk persepsi itu Kemudian bisa bergeser Ke Mas Anis Saya kira itu Saya bisa menambahkan Pertanyaan gak Ke Anda Silahkan Mas Anda Saya mau bertanya Satu hal Saat pilkada DKI 2017 Survei Anis Selalu nomor tiga Bahkan sampai Beberapa hari Menjelang Pemilihan putaran dua Itu carta politika Masih menyatakan Anis kalah Oke SMRC cuma mengatakan Beda setengah persen Ya Tapi hasilnya Jauh Daripada hasil survei itu Saya jawab ya Ya Itu satu Yang kedua Ini menyangkut Mas Santa sendiri Saya ingat pada saat Anis belum dicalonkan Surveinya Call tracking Anis dengan Risma Menang melawan Ahok Jarod Berapa persen Anis dan Risma Anis dengan Sandi Kalau gak salah Satu dua persen Beberapa saat kemudian Survei yang dilakukan Mas Santa juga Anis melawat jauh Setelah dicalonkan Ya ya Gitu lah Jadi Terkait dengan hasil Presiden Turki juga Sama gitu Oke Jadi poinnya Problem di dalam Survei itu Secara metodologika Atau Ada perubahan Apa Atau karena Mohon maaf Saya menyatakan Apa yang dikatakan Di masyarakat Termasuk juga saya Apa tergantung Yang bayar Oke silahkan Mas Santa Mungkin saya bertanya Lebih jujur ya Oke Saya suka dengan pertanyaan ini Ya silahkan Pertama Dibuka Kemudian saya Terkait dengan Survei poll tracking Poll tracking Melakukan survei pertama Bang Yes Pada bulan September Saya tidak bertanya Anda pribadi Ini hasil survei secara umum Saya tidak mungkin Merespon survei orang lain Ini kan merepresentasi Surveinya Mas Santa Survei saya Yang saya Yang saya bicarakan Survei saya Saya tidak bicara Survei orang lain Tadi ada 5 slide 3 adalah survei Poll tracking 2 adalah survei SMRC Dan itu saya yang Pertanyaan saya Yang berkada DKI Batal dong Oke silahkan Mas Santa Enggak saya ada survei Survei Polkada DKI Bulan Februari Ada rekam jejaknya Kemudian kami Lakukan survei Pada September 2016 Pernah didisusikan Sini Kami Buka di media Saya memprediksi Incumbent bisa dikalahkan Kalau Anies berpasangan Dengan Sandi Saya bilang pada situ Di sebuah acara Di televisi lain Saya baca itu Kalau itu Saya kata Saya mulai dari sana Saya kata Sandi Mas Sandi Kalau mau maju Anda harus jadi Wakilnya Anies Artinya satu poin Saya tidak mau Dinyalarisir survei saya Dengan survei yang lain Yang kedua Kami memang Melakukan survei Anies nomor tiga Tapi ada pergerakan Di bulan November Anies bergeser Jadi bergeser Menjadi nomor tiga Dan bahkan Nomor satu Pernah di atas Ahok Coba dibuka Februari Kami memprediksi Saya lagi-lagi hanya Poltracking Memprediksi bahwa Anies dan Ahok Akan masuk putaran kedua Bisa dibuka Februari Oke Nah itu Jadi yang lain itu Saya tidak bisa prediksi ya Bukan urusan poltracking Yang soal tadi Pesanan Biaran Silahkan Mas Mas Anta Soal pesanan Itu bagaimana Yang kedua Kita akan merekam Apa adanya Merekam Bisa naik Bisa turun Tidak mungkin Justru aneh Kalau dia survei Tidak pernah naik Dan berturun Anies Mas Sewedan Itu juga Memgunakan survei kami Termasuk Kalau dibuka Saniga Uno kan membawa Ini survei hantar loh Bukan survei kami Dibawalah ke Pak Prabowo Untuk meyakinkan Ke Pak JK Dan yang sebagainya Mungkin juga Bisa dibuka juga Data berapa banyak Orang Jakarta Yang keluar dari Jakarta Ketika selang Kemudian dipakai Kemudian enggak Maksud saya apa Kalau survei begini Saya selalu menggunakan Logika Memang adalah Seperti laboratorium Kalau ditanya dibayar Dibayar Tapi saya pastikan Anda 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 berempat Tidak boleh Menintervensi Dapur survei saya Hasilnya Dan kalau saya pernah Berintervensi Saya pernah kerjasama Nge-PD Perjuangan Semua demokra Saya enggak berani Jadi saya menyampaikan Apa adanya Itu saya menjawab Konteksnya saya Saya tidak bisa Jawab yang lain Oke satu menit Sebentar Karena ini calon presiden Jadi caranya harus jelas Presiden Jokowi Untuk keadilan Bicara restoratif justice Bicara soal Insinkronisasi Apatah penegak hukum KPK tadi Ada beda pendapat Antara Masa tugas Itu biasa aja Jadi caranya harus jelas Dan itu sudah beres loh Masalah KPK Jadi sekali lagi Sebagai calon presiden Caranya jelas Capayannya apa Bukti sebelumnya apa Itu penting Karena spirit Aja gak cukup Untuk jadi calon presiden Akan ada segmen berikutnya Nanti kita akan masuk Lebih dalam Soal posisionalnya Mas Anies Yang sudah Siap tampaknya berseberangan Dengan presiden Jokowi Ada sindiran-sindiran Yang disampaikan oleh Mas Anies Dalam pidatonya kemarin Tapi kita harus Jadat lebih dahulu Jangan kemana-mana Tak bersama kami Di political show